My Lecture My Husband, Episode 14, Bagi Tlesius Percayalah, kemarin malam pada akhirnya gue memilih untuk tidur lebih awal. Gue lebih baik menonton film itu sendiri daripada harus menonton itu sama Pak Arya. Jantung gue bisa kerja empat kali lipat nanti. Seperti biasa, Senin pagi gue berangkat sama Pak Arya karena dia yang ngajar gue di jam pertama. Gak ada yang spesial emang, hari yang gue jalani datar-datar aja kecuali saat bangun tidur. Gue terkadang menemukan tubuh gue berada di dalam pelukannya. Entah siapa yang memeluk duluan pada malam hari. Saat jam istirahat, Kara mengajak gue untuk makan bersama di kantin. Karena uang jajan gue yang masih ditahan, gue pun mencoba menolak. Demet aku ketinggalan, kata gue gak enak ke Kara. Terus, apa gunanya ada aku? Ayo, ajak Kara sambil menggandeng tangan gue untuk menuju kantin. Gue sedikit lega karena sikap Kara yang gak berubah. Berarti kemarin gue berhasil menghindar. Kamu pulang nanti gimana? Tanya Kara. Ngempang Hanif atau Altan mungkin? Jawab gue. Selesai kuliah jam berapa? Jam empat udah selesai. Sama, kalau gitu bareng aku aja. Gak ngerepotin. Rumah kamu kan beda arah sama apartemen aku. Kamu pacar aku. Masa ngerepotin sih? Kata Kara yang membuat gue merasa miris. Oh iya, ada cafe baru buka di dekat sini. Mau mampir gak? Temanya di sana biru. Kamu suka warna biru kan? Tanya Kara. Gue sebenarnya hari ini ada rencana mau masak di rumah sebelum suami gue pulang. Tapi gue juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk jujur tentang semuanya sama Kara. Jadi gue mengangguk, mengiakan ajakannya. Baru aja Kara ingin memesan makanan, gue menerima chat dari Pak Arya untuk datang ke ruangannya. Kara. Ya? Tanya Kara sambil membolak-balik daftar menu yang ada di tangannya. Aku harus pergi nemuin dosen. Maaf kayaknya aku gak bisa makan bareng kamu. Kata gue dengan gak enak. Gue melihat perubahan di raut wajah Kara. Tapi gak lama dia kembali menunjukkan senyuman menenangkannya. Hati-hati, kata Kara yang gue anggukin. Baru aja gue melangkah menjauh, Kara menahan lengan gue dan membawa gue ke salah satu pedagang kantin. Dia mengambil satu buah roti dan juga susu, lalu memberikannya ke gue. Kamu gak bawa dompet kan? Jangan sampai gak makan, kata Kara. Rasanya gue pengen nangis sekarang karena karena gak pernah berubah. Dan masih begitu pengertian dan perhatian bahkan di saat gue mulai mengurangi intensitas komunikasi kami. Makasih Kara, aku duluan. Ucap gue sambil melambekan tangan. See you, Ngit. Kata Kara sambil membalas lambekan tangan gue. Akhirnya gue ke ruangan Pak Arya untuk menemui dia sesuai dengan permintaannya. Kalau dulu gue bertingkah dengan formal, sekarang gak terlalu gue selalu mengambil tempat duduk di depan Pak Arya. Pak Arya mengeluarkan dua kotak makan, dan dia menyuruh gue untuk makan. Saat kami larut dalam keheningan karena sedang makan, Pak Arya tiba-tiba membuka topik pembicaraan. Lusa saya ada tugas luar, kata Pak Arya yang membuat kunyian gue terhenti. Kalau dulu gue akan berjengkrak senang karena dosen paling killer gak masuk. Sekarang terasa berbeda, gue malah gak ingin dia gak masuk. Sampai kapan? Tanya gue mencoba terlihat sewajar mungkin. Gue rasa seorang istri wajar menanyakan hal ini kepada suaminya. Mungkin seminggu, kata Pak Arya. Mas kenapa gak bilang dari kemarin-kemarin? Setau gue, dosen kampus gue pasti udah diberitahu akan tugas luar minimal dua minggu sebelumnya. Apa perlu? Tanya Pak Arya yang membuat gue ngerasa miris. Dia sebenernya menganggap gue istrinya gak sih? Domit kamu akan saya kembalikan besok. Saya juga akan ngasih uang cash. Kunci mobil juga saya tinggal, jadi kalau kamu mau bawa silahkan, kata Pak Arya. Saya sudah kenyang, terima kasih untuk makanannya, kata gue sambil menaruh sendok yang gue pakai dan meninggalkan ruangan Pak Arya. Gue gak tahu kenapa gue ngerasa kecewa karena dia gak ngasih gue, gak ngasih tahu gue tentang hal ini lebih awal. Gue ngerasa gak dianggap. Gue bahkan sampai lupa membahas dan meminta izin kalau gue sore ini akan pergi karena percakapan tidak mengenakan tadi. Perut gue yang masih terasa lapar pun meronta sehingga gue membuka bungkusan roti yang karabrikan dan memakannya di salah satu bangku yang ada di taman kampus. Gue masih merenung kira-kira bagaimana cara yang tepat untuk mengakhiri segala kerumitan kisah gue ini. Pada akhirnya, gue memilih untuk mengirim pesan ke Pak Arya. Om, saya akan pulang telat, mau pergi sama teman. Sampai jam kuliah berakhir pun Pak Arya sama sekali gak membalas pesan gue. Mengabaikan Pak Arya yang gak membalas pesan gue, gue memutuskan untuk tetap pergi sama Kara. Dari kejauhan, gue melihat Kara melambaikan tangannya yang membuat senyuman gue mengembang. Kara selalu kayak gitu dan gak pernah berubah. Udah lama, tanya gue yang dijawab dengan gelengan sama Kara. Kara tiba-tiba meluk gue yang membuat gue kaget karena kondisinya ini masih di parkiran kampus. Kara gak biasanya menunjukkan skinship bareng gue selain pegangan di tempat umum. Berbeda dengan Kelvin dan Rara. Gue melepaskan pelukan Kara karena ngerasa gak enak. Walaupun cuma sebentar, tapi kan tetap aja. Kamu bawa mobil sama kamu? Tanya gue dengan sedikit heran. Karena setau gue, Kara baru saja dibelikan mobil baru oleh ayahnya saat dia ulang tahun semester kemarin. Ini mobil penuh kenangan yang gak akan aku lupain, kata Kara yang membuat gue tersenyum. Mobil ini emang menjadi saksi bisu awal gue menjalani hubungan dengan Kara. Mungkin mobil ini juga akan menjadi saksi bisu perpisahan kita, Kara. Umpat gue dalam hati. Kara membukakan pintu mobilnya untuk gue dan mempersilahkan gue masuk. Mungkin setelah ini gue akan dihujat oleh teman-teman kampus gue karena menyianyiakan pangeran kampus baik hati macam Kara. Banyak orang bertanya-tanya kenapa gue begitu beruntung bisa mendapatkan Kara yang emang sangat baik ini. Kara juga menjadi inciran utama adik tingkat di fakultasnya. Tapi dia gak pernah berpaling sekalipun. Hal itu yang membuat gue merasa lebih bersalah lagi. Di perjalanan, Kara memutar lagu-lagu coldplay yang biasa selalu menemani kami kalah kencan dulu. Hal itu membuat gue merasa semakin galau. Kara benar kalau coffee yang kami datangin mengusung tema warna biru. Warna kesukaan gue. Dari dekorasi, seragam karyawan, bahkan semua menunya menggunakan warna biru yang mendominasi. Coffee ini juga memiliki slogan, Are you feeling blue? Come to blue coffee. Sepertinya, coffee ini memang sangat cocok untuk gue saat ini. Menu di sini lebih banyak dessert unik dan juga lucu. Dan gue pun memilih menu andalan coffee yang baru buka ini. Setelah menghabiskan waktu untuk makan dan juga mengobrol, gue memutuskan untuk membicarakan semuanya. Kara, ada yang mau aku omongin. Oh, apa? Sebenernya, aku sama Pak Arya. Gimana kelanjutan skripsinya? Masih direvisi terus sama beliau. Masih, tapi bukan itu yang mau aku bahas. Sabar aja. Pasti semua terlewati kok sidang kamu bulan depan kan? Sering-sering aja konsul. Serius, itu pasti yang akan membantu kamu nanti. Diem sebentar. Aku sama kayak kamu. Pembimbingku juga rewel sama penelitianku. Tapi kita gak boleh nyerah, bukan? Kata Kara dengan senyumannya. Kata-kata Kara membuat gue menelan kembali kalimat yang akan gue ucapkan. Maafin aku yang gak selalu bisa untuk dukung kamu di saat kamu sulit. Kata gue dengan penuh penyesalan. So do it, git. Maaf. Maafin aku karena aku gak selalu ada untuk kamu. Keberadaan kamu di samping aku udah lebih dari cukup untuk aku. Kara, kenapa kamu baik banget? Gimana caranya aku ngasih tau kamu tanpa ngelukain kamu? Empat gue dalam hati. Gue bener-bener mau nangis sekarang. Gue pulang, masih tergolong cukup sore. Pukul 7 malam. Gue sadar kalau suami gue lusa mau pergi dan harus membantu dia menyiapkan segala keperluannya. Di saat gue masuk ke dalam kamar, Pak Ria udah sibuk memilah baju untuk dibawa. Mengabedkan rasa lelah, gue pun menaruh tes dan sedikit menggeser tubuh Pak Ria sebelum memilah baju untuk dia. Biar saya aja, kata Pak Ria sambil menggeser tubuh gue. Gue menepis tangannya dari tubuh gue dan melanjutkan kegiatan gue untuk mempersiapkan keperluannya. Terserah kalau dia memang gak menganggap gue. Yang jelas gue udah menjalankan tugas gue untuk melayani dia. Pak Ria memilih untuk keluar dari kamar sementara gue membereskan perlengkapannya. Hal itu membuat air mata gue turun tanpa bisa gue cegah. Hari ini terlalu banyak hal-hal di luar dugaan gue yang terjadi yang membuat gue bingung tentang hati dan perasaan gue sendiri. Malam itu gue kembali tidur memunggungi Pak Ria setelah sebelum-sebelumnya kami selalu tidur berhadapan. Bahkan berpelukan. Gue mengatur alarm lebih pagi dari biasanya di hari keberangkatan Pak Ria. Gue menyiapkan sarapan, kopi, pakaian untuk pergi dan memastikan segala keperluannya sudah lengkap dan tidak ada yang tertinggal. Dua hari ini gak ada percakapan yang berarti diantara kami. Kami hanya seperti orang asing yang kebetulan menempati rumah dan kamar yang sama. Pak Ria keluar dari dalam kamar setelah membersihkan diri dan sudah siap untuk berangkat. Gue menganjurkan dia untuk sarapan terlebih dahulu yang langsung dia turutin. Gue memutuskan untuk membersihkan diri selama Pak Ria sarapan. Gue keluar dari dalam kamar dan melihat Pak Ria telah selesai dengan sarapannya dan bahkan sudah mencuci piring yang digunakannya. Dia mengambil jaket dan kopernya sebelum menghampiri gue. Mau oleh-oleh apa? Tanya dia yang gue jawab dengan gelengan. Gue gak menginginkan sesuatu saat ini karena suasana hati gue lagi mendung sama seperti cuaca di luar sana. Saya berangkat, kata Pak Ria yang gue jawab dengan anggukan. Sekaku inikah proses pamit sepasang suami istri, batin gue miris. Hati-hati, kata gue dengan sedikit tercekat. Gue gak bisa mengontrol emosi gue dengan baik. Pak Ria berbalik dan menaruh jaketnya di atas koper sebelum menghampiri dan memeluk gue. Baik-baik disini selama saya pergi, kata Pak Ria yang gue jawab dengan anggukan. Kalau gue biasa sedikit nyinyir melihat adegan perpisahan di dalam drama karena terlihat berlebihan, kali ini enggak. Gue merasakan hal itu cukup wajar. Dan Pak Ria pergi meninggalkan gue setelah memeluk gue yang masih dilanda kegundahan hati. Selesai. Bersambung ke episode berikutnya ya, guys. Bersambung ke TV